Intro Terangan 50 Ranjau Berat dan Rudal dilancarkan oleh Angkatan Bersenjata Ukraina ke Republik Rakyat Lugans atau LPR. Akibatnya ada dua warga sipil yang tewas dan dua lainnya yang terluka dalam insiden ini. Dikutip dari tas periswa ini dilaporkan terjadi pada selasa 3 Mei waktu setempat. Pusat Pengendalian dan Koordinasi Genjatan Senjata Gabungan atau GCCC melaporkan bahwa ada lima pengeboman di wilayah permukiman Performais, Kalinovo, dan Stakano. Pengeboman tersebut terdaftar dengan sistem roket multi peluncuran BM-27 dan BM-21, 152 senjata artileri, dan mortir kaliber 120 mm. Satu korban tewas dan dua korban luka berasal dari wilayah Stakanov, sedangkan satu lainnya berasal dari Performais. Serangan di Performais juga membuat dua bangunan tempat tinggal rusak. Sementara itu Duta Besar Amerika Serikat untuk Organization for Security and Cooperation in Europe, Michael Carpenter, menjelaskan bahwa Rusia berusaha untuk mencaplok wilayah Donetsk dan Lugansk. Menurut Carpenter, Rusia berpotensi untuk melakukan operasi militer di sebelah Tenggara Ukraina. Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menyatakan bahwa tujuan serangan Rusia ke Ukraina adalah untuk melindungi dua wilayah itu. Menurut Lavrov, dua wilayah tersebut telah diserang Ukraina selama 8 tahun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!